Oke Sobat Survivor, selamat pagi Kita kembali memasuki pengukiman transmigrasi SP-10 Sobat Survivor Kali ini adalah perjalanan kita menuju SP-10 Kita harus melewati SP-8, SP-7, SP-2 Lalu kita masuk ke SP-10 Ini jembatan yang paling menegangkan kalau kita lewat Menegangkan banget jembatan ini Kadang-kadang ini air sumai sampai di jembatan ini Ini kebetulan sudah mulai surut airnya Jadi, aku terlalu kuatir Wush, mantap juga Nah, ini kita masuk ke wilayah SP-7 Sebentar lagi kita masuk ke wilayah SP-2 Jadi, banyak yang selalu bertanya, apa itu SP? SP itu adalah Satuan Pemukiman Sobat Survivor Terima kasih telah menonton! Kita saat ini sedang ada di Satuan Pemukiman 2 Ini kita lewat jalan potongnya sih, Sobat Survivor Semoga jalannya bersahabat ini, Sobat Survivor Kita lewat jalan potong Ini karena tadi malam sudah tidak hujan Jadi, jalannya jauh lebih garing ya Jauh lebih kering Biasanya basah banget Sobat Survivor nah, kita lewat bukit ini waduh, benci banget selamat menikmati oke, kita masih di SP2 ini, 11 survivor kalau SP2 dan SP10 itu beda banget tanggal pemberangkatannya ya kalau di SP2 itu sudah berumur 15 tahun jadi pemukiman transmigrasi SP2 itu walaupun bertetanggaan dengan SP10 tapi SP2 ini sudah berumur sekitar 15 hingga 16 tahun ini sudah, mesinnya sudah pegah berdiri dan di antara SP2 dan SP10 itu ada pemukiman kampung Nelayan Salang Keto nah, sekolahnya juga sudah dibangun begitu mewah sudah sangat bagus, sobat survivor seperti ini sekolahnya sudah sangat bagus selamat menikmati 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 kita mau masuk di SP-10 jadi sebenarnya SP-10 itu berdampingan dengan perkampungan masyarakat yang sudah sangat lama ya dan itu sering kita liput sebagai survivor nah ini kita sudah masuk di masih di SP-2 tapi merupakan jalur poros menuju ke SP-10 kalau kita lewat jalur darat kenapa saya memilih jalur darat daripada jalur perahu karena saya memikirkan terkait efisiensi gitu ya budget selain itu juga ya selain efisiensi budget juga kita juga bisa mengatur berapa lama kita bisa meliput gitu kita bisa mendapatkan banyak cap banyak footage terkait kehidupan masyarakat disini nah ini sobat survivor ini adalah pasarnya nah kita masih di SP-2 ini sebenarnya pemukiman transmigrasi cuman disini masyarakat lokal yang tinggal ini seperti ini sobat-sobat sudah bangunan-bangunannya sudah berbeda tentunya dengan rumah-rumah transmigrasi gitu perkampungannya sudah sangat lama disini khususnya para nelayan yang bermukim di lokasi ini mayoritas mereka itu bertani sobat survivor kebetulan sudah hampir tengah hari ini sobat survivor karena kita tadi nyari kunci motor gak dapet-dapet ini baru dapet makanya baru kita jalan kita membawa ada pakaian dan juga ada boneka itu kita membawakan ke warga warga yang akan kita kunjungi tentunya ya kalau sempat kita akan ke jalur 1, 2, dan 3 kita akan ke jalur 1, 2, dan 3 selamat menikmati banyak yang membangun sarang walet disini sebagai survivor karena memang itu salah satu sumber penghasilan yang sangat menjanjikan selamat menikmati 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 selamat menikmati